Memburu Iblis Jelit 28 Nona So, kau kenapa? Apakah kau sakit tanpa menyadari kesalahannya pemuda itu bertanya Tapi dengan menguatkan hatinya So Lian Chu menggelengkan kepalanya Diam-diam gadis itu menyembunyikan tetesan air matanya Tidak, aku tidak apa-apa Aku, aku, oh gadis itu berdesah serak hampir tak bersuara Teruskan ceritamu Yap Ta Chiang Kun dan Hang Lui Kun Yap Kiong Li Yang juga pernah mendengar kisah percintaan mereka dulu Hanya dapat menghela nafas saja Mereka mulai mendapat kegambaran tentang hubungan kedua muda-mudi itu sekarang Tampaknya kisah percintaan kedua orang itu masih tetap kurang mulus seperti dulu Bahkan pada pertemuan mereka yang terakhir kali ini Seng Pangeran justru telah memetik Gadis yang lain, sehingga kedua muda-mudi itu menjadi cekcok satu sama lain Liu Yang Kun menelan ludahnya Setelah yakin bahwa So Lian Chu memang tidak apa-apa Ia lalu meneruskan ceritanya Tapi, aku sendiri tetap kurang yakin kalau aku ini adalah Pangeran Liu Yang Kun Entah kenapa, tiba-tiba aku menjadi lupa pada masa laluku Bahkan aku sampai lupa pula pada namaku sendiri Tau-tau aku berada bersama seorang kakek buta bernama Lo Sinong dan muridnya yang bernama Tiaw Li Ing Dari mereka itulah aku mendapat keterangan tentang diriku Lo Sinong dan Tiaw Li Ing So Lian Chu, Yap Ta Chi Yang Kun, maupun Hang Lui Kun Yap Kiong Li berdasah berbareng Mereka bertiga sangat terkejut karena mereka mengenal sekali nama-nama itu Dari kedua orang itulah aku mendapat keterangan bahwa nama ku Liu Yang Kun, putera Kaisar Han yang berkuasa saat ini Dari mereka itu pula lah aku memperoleh keterangan bahwa aku telah kawin dengan gadis itu Oh 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 tanda tanya sekali lagi So Lian Chu berdesah Bahkan mereka itu pula lah yang memberitahu padaku, mengapa aku sampai menderita sakit lupa ingatan seperti ini Liu Yang Kun terdiam lagi Matanya melirik ke arah So Lian Chu, Yap Ta Chi Yang Kun dan yang lain-lain Semuanya kelihatan masih bengong, kaget dan tertegun di tempat masing-masing Namun semuanya sudah kelihatan mulai berpikir dan mulai mencernakan kata-katanya Tampaknya mereka juga sudah mulai mengerti pula Bahkan So Lian Chu kelihatan mulai bersemangat dan sangat menaruh perhatian sekali Jadi, jadi kau telah kehilangan ingatanmu? Apa kata mereka gadis itu mendesak dengan suara tak sabar? Ya apa kata mereka tentang penyakit pangeran itu Hang Lui Kun Yap Kiong Li ikut mendesak pula Sekali lagi Liu Yang Kun mengedarkan pandangannya Lalu katanya perlahan tapi jelas Kata mereka aku telah dikeroyok oleh Giyok Bintok Ong, Bok Siang Ki dan murid-muridnya sehingga luka parah Luka-luka itulah yang menyebabkan aku menjadi lupa pada semua masalah luku Giyok Bintok Ong, Bok Siang Ki semuanya benar-benar sangat terkejut mendengar nama-nama itu Nama-nama yang saat ini menjadi buah bibir yang mengerikan di kalangan orang-orang persilatan Baru satu Giyok Bintok Ong saja sudah merupakan hantu yang sangat menekutkan, apalagi masih ditambah dengan Bok Siang Ki lagi Maka tidaklah mengherankan kalau mereka menjadi kaget dan terpaku diam di tempat masing-masing Nama-nama itu memang betul-betul mengetarkan hati mereka Namun demikian dibalik semua itu mereka pun menjadi semakin kagum pula kepada Liu Yang Kun Sebab meskipun terluka parah, tapi untuk mi lawan pemuda itu ternyata iblis-iblis yang mengerikan itu terpaksa harus berjuang keras dengan mengeroyuknya Pangeran, akhirnya Hang Lui Kun Yap Kiong Li berdesah perlahan Kalau begitu kami sekarang sudah tahu, mengapa sikap pangeran menjadi demikian anehnya terhadap kami Ternyata pangeran telah terkena sebuah musibah sehingga menjadi lupa kepada kami semua Pangeran Liu Yang Kun berdesah pula dengan termangu-mangu Jadi menurut Chi Yang Kun, aku ini memang benar-benar pangeran Liu Yang Kun Yapta Chi Yang Kun cepat melangkah maju pula Benar, pangeran, sahutnya tegas Pangeran tak perlu ragu-ragu Kami berdua juga yakin dan menguatkan keterangan Keterangan lo sinong itu Pangeran memang benar-benar pangeran Liu Yang Kun yang menghilang beberapa tahun lalu Ya, kami berdua telah membuktikannya tadi Tiada seorang pun di dunia ini yang memiliki ilmu Kaim Choa I Hoat itu Selain pangeran Liu Yang Kun sendiri Hang Lui Kun Yap Kiong Li ikut menambahkan pula Ilmu Kim Choa I Hoat Liu Yang Kun bergumam sambil mengerutkan dahinya Benar, ilmu esilat yang pangeran keluarkan untuk melawan kami tadi adalah ilmu yang dasyat itu Ilmu silat itu pula lah yang membuat pangeran menjadi tersohor beberapa tahun yang lalu Mungkin banyak orang lain yang wajahnya mirip pangeran Tapi tak mungkin mereka itu memiliki ilmu Kim Choa I Hoat Seperti pangeran sekali lagi Hang Lui Kun Yap Kiong Li menandaskan Eh meng, Liu Yang Kun bergumam dan mengangguk-anggukan kepalanya Dia dapat menerima keterangan yang disodorkan oleh dua orang perwira kerajaan itu Keterangan mereka memang masuk akal dan beralasan Namun demikian di dalam hati kecilnya masih ada juga sedikit ganjalan untuk menerima kenyataan itu Entah mengapa hatinya tetap tak suka pada kedudukan sebagai pangeran itu Tapi apa dayanya lagi Semuanya telah meyakinkan dirinya bahwa ia memang benar-benar pangeran Liu Yang Kun Dia sudah tak bisa ingkar pula Baiklah, Tachi Yang Kun Lalu apa yang mesti kulakukan sekarang Akhirnya ia berkata pasrah Yap, Tachi Yang Kun saling pandang dengan kakaknya Hatinya menjadi gembira sekali Ternyata mereka tidak pulang Dengan tangan hampa Mereka benar-benar dapat membawa pulang pangeran Liu Yang Kun Betapa suka citanya Hang Siang nanti Terima kasih, pangeran Kami betul-betul merasa lega sekarang Sungguh, kami tak bisa membayangkan Bagaimana suka citanya Ayah Anda Baginda nanti Beliau akan keluar dari penjaranya di Kuil Agung itu Yap, Tachi Yang Kun berkata dengan gembira Bersama kakaknya ia memberi hormat kepada Liu Yang Kun Hang Siang Di penjara di Kuil Agung Liu Yang Kun dan So Lian Chu berdasah bengong Sekali lagi Yap, Tachi Yang Kun saling pandang dengan kakaknya Mereka tersenyum ketika memandang ke arah Liu Yang Kun lagi Panjang ceritanya, pangeran Biarlah kami dan Mona So Lian Chu nanti yang bercerita tentang masa lalu pangeran Termasuk di antaranya Mengapa Hang Siang sampai memenjarakan dirinya sendiri di Kuil Agung Istana itu? Dan bagaimana pula sumpah Hang Siang untuk tidak keluar dari halaman Kuil Agung itu sebelum pangeran kembali ke istana Yap, Tachi Yang Kun menerangkan Aku? Mengapa aku juga harus bercerita pula? Tiba-tiba So Lian Chu menyela dengan kaget Lagi-lagi Yap, Tachi Yang Kun tersenyum pula Maaf, nona So Kami tidak bermaksud untuk memaksa kepada nona So Kami hanya bermaksud untuk meminta tolong kepadamu Karena kau pun juga paham dan tahu pula akan masa lalu pangeran Liu Yang Kun Bahkan mungkin lebih lengkap daripada pengetahuan kami sendiri Kami hanya Aku tidak mau dengan tegas So Lian Chu menolak Tapi, tidak Aku akan pergi dari sini sekali lagi So Lian Chu menolak Kemudian melangkah pergi dari tempat itu Tunggu tiba-tiba Liu Yang Kun berteriak dan berkelebat pula mencegat gadis itu So Lian Chu terpaksa menunda langkahnya Dia berdiri tegang di depan Liu Yang Kun Matanya yang bulat indah itu menatap dengan tajamnya Pangeran, pangeran mawapa Kekenapa menghalangi langkahku katanya kaku Tiba-tiba Liu Yang Kun menekuk lututnya di depan gadis itu Dengan suara lembut, seperti ketika dia memeluk kaki gadis itu tadi Ia berkata, Nona So Ku minta dengan sangat kau jangan pergi dulu Kau tolonglah aku dulu untuk memulihkan ingatanku yang hilang itu Dan bukankah Nona belum berkata apa-apa kepadaku? Di dalam surat itu Nona menyatakan bahwa Nona ingin berkata sesuatu kepadaku Tanda petik Pemuda itu memohon sambil menengadahkan mukanya Perpaduan antara suara dan tatapan matanya seolah-olah menimbulkan getaran yang menyusup ke dalam hati Sanubari So Lian Chu Sehingga batu-batu yang tersimpan di dalam dada gadis itu seakan-akan melumer dengan sendirinya Wajah yang tegang itu tiba-tiba mengendor Dan matu yang dingin itu tiba-tiba juga menghangat kembali Lalu dengan suara lirih, sehingga hampir-hampir tak terdengar oleh siapapun Gadis itu berbisik Tapi aku, aku tak bisa, bercerita apa-apa Dan, dan sebenarnya aku juga tak punya kata-kata yang hendak ku ucapkan kepadamu Namun dengan suara yang tak kalah lirihnya Liu Yangkun tetap memohon pula dengan penuh perasaan Tapi bagaimanapun juga aku tetap memohon pertolonganmu, Nona So Janganlah kau biarkan aku terus-terusan menderita seperti ini Keduanya lalu terdiam untuk beberapa saat lamanya Terjadi perang batin di dalam dada gadis sayu itu Antara mengawalkan atau menolak permintaan itu Maukah? Maukah Nona menolong aku dengan suara? Bergetar Liu Yangkun terus mendesak Akhirnya getaran batin So Lian Chu tak bisa menolak lagi Rasa cinta yang selama ini tetap mekar di dalam hati gadis sayu itu telah mengalahkan segalanya Baiklah, bibir itu berbisik pelan seperti kepada dirinya sendiri Tiba-tiba Liu Yangkun berlutut Dengan suara gembira pemuda itu berdesah Terima kasih, Nona So Terima kasih Tanda petik Yap Tachi Yangkun dan Hang Lui Kun Yap Kiong Li tidak dapat mendengar apa yang mereka bicarakan Namun kedua perwira itu menjadi lega dan gembira pula tak kala menyaksikan akhir dari perselisehan itu Nah, sekarang marilah kami persilahkan Nona So dan Pangeran Liu Yangkun untuk memasuki perkemahan kami Yap Tachi Yangkun mempersilahkan mereka Demikianlah, di bawah kawalan para para jurid yang semula telah mengeroyok mereka So Lian Chu dan Liu Yangkun memasuki komplek perkemahan tersebut Mereka langsung menuju ke tenda Yap Tachi Yangkun Yaitu tenda yang terbesar dan terletak di tengah-tengah tenda-tenda yang lain Demikianlah para perwira dan para jurid yang ada di dalam perkemahan itu pun lalu mengadakan pesta sederhana Untuk merayakan keberhasilan tugas mereka Karena telah menemukan kembali Pangeran Liu Yangkun Di dalam tenda Yap Tachi Yangkun pun juga diadakan perjamuan sekedarnya pula untuk menyambut kehadiran Pangeran Liu Yangkun di antara mereka Dan sambil makan minum sajian sederhana Yang mereka suguhkan, Liu Yangkun mendengarkan cerita Yap Tachi Yangkun tentang dirinya Kadang-kadang Hang Lui Kun Yap Kiong Li dan So Lian Chu ikut pula menyela atau memberi tambahan dalam cerita itu Pangeran Liu Yangkun memang mempunyai riwayat hidup yang sangat menarik Dia lahir pada saat jaya-jayanya Kaisar Qin Si Hangte Almarhum Dan secara kebetulan pula dia dibesarkan di dalam keluarga seorang Pangeran Qin Karena ketika dia berusia dua bulan di dalam kandungan ibunya Ibunya itu diambil istri oleh salah seorang dari putra Kaisar Qin Si Hangte Ibunya itu diambil secara paksa dari tangan Liu Pang Ayahnya, yang pada waktu itu masih merupakan seorang petanik M.I.S. Qin di desanya Bakal, pendekar penyebar maut Sekarang Liu Pang telah menjadi Kaisar, bergelar Kaisar Han Ko Cho Dan ternyata ayah dan anak yang telah berpuluh tahun dipisahkan itu dapat bertemu kembali Namun karena sesuatu hal keduanya terpaksa berpisah lagi Liu Yangkun yang menderita penyakit tubuh beracun itu terpaksa pergi meninggalkan istana untuk menyembuhkan penyakitnya Sementara sepeninggal putranya, Hang Siang telah bersumpah untuk tidak meninggalkan halaman kuil agung istana sebelum Liu Yangkun kembali pulang Demikianlah karena sesuatu hal pula Liu Yangkun baru dapat diketemukan sekarang Bahkan setahun yang lalu pemuda itu pernah dikabarkan mati, sehingga Hang Siang sempat hampir putus asa karenanya Untunglah hati Hang Siang sangat kuat dan tidak mau percaya kalau putranya sudah mati Sehingga beliau tetap saja mengirimkan orang-orang kepercayaannya untuk mencari Liu Yangkun Lewat tengah malam perjamuan sederhana itu baru selesai Selama itu pula So Lian Chu tidak berani menyebut-nyebut surat-suratnya yang telah beberapa kali dia titipkan orang untuk Liu Yangkun Gadis itu tahu bahwa Liu Yangkun Yang telah kehilangan ingatannya itu takkan ingat pula pada surat-suratnya yang terdahulu Sehingga ia diam saja dan tak berani mengutik-utik masalah surat itu Apalagi gadis itu telah menjadi hambar hatinya begitu mendengar kekasihnya itu telah menikah dengan Tiawuli Ing Gadis jahat yang telah membunuh keluarga Ciusengkun itu Ternyata Yap Tachi Yangkun dan Hang Lui Kun Yap Kiong Li pun tidak berusaha mengorek keterangan tentang perkawinan Liu Yangkun Sebagai seorang perwira kerajaan mereka sudah terbiasa melihat para bangsawan memiliki beberapa orang istri atau selir di rumahnya Selain itu mereka juga ingin menjaga perasaan hati So Lian Chu yang mereka tahu pernah memiliki hubungan asmara dengan pangeran Liu Yangkun Nah, pangeran, kami telah menceritakan riwayat hidup pangeran Dan hanya itu pula lah yang kami ketahui selama ini Kalau pangeran masih belum juga puas, pangeran bisa bertanya sendiri kepada Hang Xiang Beliau akan bercerita tentang masa lalu pangeran sejelas-jelasnya Yap Tachi Yangkun mengakhiri keterangannya Liu Yangkun tidak segera menyaut Pemuda itu masih tetap merenung mengawasi tikar tenda yang digelar sebagai alas ruangan itu Meskipun dia sudah tak bisa ingkar lagi dan sudah sanggup menerima kenyataan itu Namun di dalam hati kecilnya pemuda itu tetap belum merasa puas juga Selain dia tak menyukai kedudukan sebagai pangeran itu Dia sendiri juga sudah lupa pula kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya dulu Jangankan dengan punggawa-punggawa istana lainnya Sedangkan wajah Hang Xiang pun dia sudah tak ingat pula lagi Bagaimana dia bisa senang dengan keadaan seperti itu? Paling tidak aku harus dapat mengembalikan ingatanku yang hilang itu dahulu Baru aku bisa berkumpul dengan Hang Xiang di istana Tanpa itu hatiku akan selalu tersiksa Aku akan seperti orang asing yang terpenjara di sangkar emas Akhirnya pemuda itu bergumam perlahan seperti kepada dirinya sendiri Tapi, dengan beradanya kembali pangeran di istana Ingatan yang hilang itu kemungkinan besar akan kembali pula dengan sendirinya Apalagi kalau pangeran nanti sudah berdekatan dengan ayah Anda Baginda Yap, Tachi Yang Kun cepat-cepat memotong takut kalau tiba-tiba Liu Yang Kun membatalkan lagi niatnya untuk pulang kembali ke istana Perlahan-lahan Liu Yang Kun menggelengkan kepalanya Itu akan memerlukan waktu yang lama, Tachi Yang Kun Aku tidak sabar lagi Aku tidak tahan terlalu lama begini Lebih baik aku mencari tabib yang pandai untuk mengobati penyakitku ini Baru setelah sembuh nanti aku akan kembali ke istana Yap, Tachi Yang Kun memandang kakaknya dengan tegang Ia tak tahu apa yang harus dilakukannya Membiarkan Liu Yang Kun pergi berarti tugasnya gagal Tapi kalau harus mencegah pemuda itu, ia merasa takkan mampu pula melakukannya Kalau pemuda itu marah, semuanya akan menjadi runyam nanti Di istana pun banyak tabib yang pandai, pangeran Akhirnya Hang Lui Kun Yap Kiong Li mencoba untuk mencegah kehendak Liu Yang Kun itu Namun sekali lagi Liu Yang Kun menggelengkan kepalanya Maaf, Tachi Yang Kun, aku agak merasa kurang yakin dengan Tabib-tabib istana Kalau mereka itu benar-benar pandai Tentunya mereka juga bisa mengobati tubuhku yang beracun itu Sehingga aku tak perlu jauh-jauh pergi keluar istana Seperti cerita C.I. Ang Kun tadi Pemuda itu membantah Hang Lui Kun Yap Kiong Li menghela nafas Lalu apa? Yang hendak pangeran lakukan sekarang desaknya Aku akan mencari tabib yang sekiranya bisa menyembuhkan penyakitku ini dulu Tapi Yap Taci Yang Kun hendak memotong, tapi cepat-cepat menutup kembali bibirnya. Yap Kiong Li tiba-tiba telah menggami tangannya. Babaiklah kalau pangeran memang menghendaki demikian, jago silat nomor satu di istana itu segera meneruskan perkataan adiknya. Tapi, tapi untuk itu perbolahkan kami semua membantu pangeran. Liu Yang Kun mengangkat wajahnya dengan kaget. Maksud Chi Yang Kun desahnya. Maksud kami ialah agar kami diperbolehkan mengawal pangeran kemanapun pangeran pergi. Pangeran adalah putra Hang Siang. Tidak selayaknya lah kalau pangeran berjalan sendirian. Selain itu kami juga takut akan kemurkaan Hang Siang pula. Benar, pangeran. Perbolehkanlah kami semua mengantar pangeran mencari tabib sakti itu. Yap Taci Yang Kun yang segera memahami maksud kakaknya itu cepat-cepat menambahkan. Namun dengan cepat pula Liu Yang Kun menggelengkan kepalanya. Wah, jangan. Itu akan sangat merepotkan aku malah. Bagaimana aku harus menjelajah desa dan kota dengan pasukan sebanyak ini? Tapi Yap Taci Yang Kun hendak membantah pula. Untunglah kakaknya cepat menggamitnya lagi. Lalu dengan tenang jagoan istana itu berkata, kalau begitu, biarlah aku sendiri saja yang mengawal pangeran. Selain tidak merepotkan pangeran, kami berdua juga tidak akan kena murka pula dari Hang Siang nanti. Dengan kaget Yap Taci Yang Kun menatap kakaknya. Toh aku, kau tegurnya. Tapi dengan tenang pula Hang Lui Kun Yap Kiong Li menjawab teguran adiknya itu. Biarlah, himte. Inilah jalan tengah yang terbaik buat kita. Daripada kita kehilangan jejak pangeran Liu Yang Kun lagi. Ah Pang Lima itu berdesah, memaklumi kebijaksanaan kakaknya. Bagaimana, pangeran? Kalau cuma aku saja yang mengawal, tentu tidak akan merepotkan pangeran, bukan? Bahkan aku bisa mengurusi segala kebutuhan pangeran di dalam perjalanan itu, Yap Kiong Li mendesak pula. Liu Yang Kun tersenyum kikup. Tidak ada alasan lagi baginya untuk menolak tawaran Yap Kiong Li itu. Maka dengan sangat beratia terpaksa menganggukan kepalanya. Terima kasih, pangeran, jagoan istana itu menyatakan terima kasihnya dengan air muka berseri-seri. Tapi, kemanakah pangeran hendak mencari tabib sakti itu Yap Taci Yang Kun yang tetap tak ingin kehilangan jejak pangeran Liu Yang Kun itu mencoba untuk mencari tahu tujuan perjalanan tersebut. Liu Yang Kun menatap wajah Pang Lima itu sebentar, lalu mengjeleng pula dengan ragu-ragu. Entahlah. Aku tidak tahu, desahnya perlahan. Di dunia persilatan pernah hidup seorang tabib sakti yang memiliki ilmu seperti dewa. Tabib itu bergelar Bu Eng Sin Yok Ong. Begitu hebat ilmu pengobatannya sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa dia mampu menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Namun sayang sekali, orang itu hidup pada zaman seabad yang lalu, Yap Kiong Li tiba-tiba bercerita. Liu Yang Kun menoleh dengan cepat. Apakah, apakah dia itu tidak mewariskan ilmunya kepada muridnya tanyanya bersemangat? Sebenarnya ada. Salah seorang cucu muridnya ada yang mewarisi ilmu ketabibannya itu. Namanya adalah, Ciu Seng. Kun tiba-tiba Soe Lian Chu ikut menyelap pula pembicaraan. Itu, Ciu Seng Kun Liu Yang Kun, Yap Ta Chi Yang Kun dan Hang Lui Kun Yap Kiong Li berdasah berbareng. Ya Soe Lian Chu mengangguk dengan kaku. Tiba-tiba matanya bersinar tajam penuh kebencian. Namun sayang, beliau itu telah mati pula dibunuh orang. Hah sekali lagi Liu Yang Kun, Yap Ta Chi Yang Kun dan Hang Lui Kun Yap Kiong Li berseru berbareng pula. Terutama yang paling keras adalah Hang Lui Kun Yap Kiong Li, karena jagoan istana tersebut sudah sangat mengenal dengan Ciu Seng Kun. Siapa yang telah berani membunuh tabib yang baik budi itu tiba-tiba Hang Lui Kun Yap Kiong Li mengeram. Sekejap matanya seperti menyala di dalam terangnya sinar obor yang menyala di dalam ruangan itu. Soe Lian Chu menggeram pula. Tiba-tiba matanya menatap ke arah Liu Yang Kun. Yang membunuh beliau adalah orang-orangnya Tung Hai Tiaw. Mereka adalah Tung Hai Nung Jin, Tiaw Kiat Su dan Tiaw Li Ing. Ha'a Hang Lui Kun Yap Kiong Li dan Yap Ta Chi Yang Kun berseru kaget. Otomatis pandangan mereka juga tertuju ke arah Liu Yang Kun. Yang tidak kalah kagetnya pula adalah Liu Yang Kun. Meskipun dia sudah tidak ingat lagi kepada Tiu Seng Kun, namun melihat sikap dan kera mereka berbicara tentang tabib sakti itu ia bisa menggambarkan macam apa orang yang mereka ceritakan tersebut. Sehingga di dalam hatinya pun Dam Biang telah timbul pula dugaan jelek kepada Tiaw Li Ing, wanita yang mengaku sebagai istrinya itu. Ayahnya seorang raja bajak laut di lautan timur. Seorang bajak laut tentunya juga bukan orang baik-baik. Dia tentu suka merampok dan membunuh orang. Dan tampaknya nona Soe ini juga tidak berbohong pula tentang-tentang. Tabib sakti Tiu Seng Kun. Oh oh oh, aku menjadi bingung dan pusing memikirkannya. Benarkah, benarkah dia itu isteriku? Karena itu pula Liu Yang Kun tak berani menatap orang-orang yang duduk di depannya itu. Tiba-tiba kepalanya tertunduk. Keningnya berkerut. Bahkan beberapa kali mulutnya bergesah. Tak tega juga Yap Ta Chi Yang Kun dan Yap Kiong Li menyaksikan keadaan itu. Sambil menghela nafas panjang Jap Ta Chi Yang Kun memandang ke arah Soe Lian Chu. Benarkah mereka membunuh Tiu Seng Kun katanya kemudian dengan suara agak keragu pula. Dengan cepat Soe Lian Chu lalu bercerita tentang kejadian yang menyedihkan di rumah keluarga Tiu setengah bulan yang lalu. Bagaimana tabib sakti itu berusaha menolong dan melindungi seorang wanita yang mau melahirkan. Dan bagaimana pula seluruh keluarga tabib sakti itu dibasmi dan dibakar rumahnya oleh Tia Wuli In beserta kawan-kawannya itu. Sungguh keji, tak terasa mulut Liu Yang Kun bergumam. Namun mulut itu cepat-cepat terkatup kembali ketika teringat bahwa Tia Wuli In adalah istrinya. Memang sangat keji dan tak berperih kemanusiaan. Oleh karena itu pula apabila ada kesempatan aku akan menuntut balas atas kejadian itu, Soe Lian Chu berkata tegas. Bagaimanapun juga Paman Chu masih terhitung keluarga ku pula, karena ibuku adalah adik perempuan Paman Chu. Ah benar tiba-tiba Hang Lui Kun Yap Kiong Li tergagap sadar dari ketermanguannya. Soe Hu Jin, Nyonya Soe, memang adik dari Chu Tai Hiap. Kalau begitu Soe Hu Jin tentu mewarisi pula kepandayan kakaknya itu. Ehem, pangeran. Bagaimana kalau kita menemui Hang Gi Hiap Soe Tian Hai dan istrinya saja? Siapa tahu Soe Hu Jin itu bisa mengobati penyakit pangeran itu? Liu Yang Kun tersentak kaget pula. Sesaat tampak sinar kegembiraan di matanya. Tapi di lain saat wajah itu kelihatan sedih dan ragu-ragu lagi. Apalagi ketika tampak di matanya wajah Soe Lian Chu yang keras dan kaku serta penuh dendam itu. Ini, ini, tentu saja terserah kepada Nona Soe. Kalau Nona Soe mau, mau mengantarkan aku kepada ibunya, akhirnya pemuda itu berdesah perlahan seperti kepada dirinya sendiri. Dan sama sekali pemuda itu tidak berani menatap Soe Lian Chu. Yap Tachi Yang Kun dan Hang Lui Kun Yap Kiong Li segera menjadi maklum dan sadar pula. Tak terasa mereka lalu memandang kepada Soe Lian Chu dengan sinar mata penuh permohonan. Nona Soe, maukah Nona menolong pangeran Liu Yang Kun? Yap Tachi Yang Kun lalu meminta dengan halus. Namun dengan angkuh gadis itu mi lengus. Suaranya terdengar sangat keras dan kaku ketika menjawab permintaan itu. Maaf, Tachi Yang Kun. Bagaimana aku bisa berjalan bersama dengan wanita yang telah membunuh keluarga Paman Chu? Kalaupun aku mau, masakan ibuku juga mau mengobati suami orang yang telah membunuh kakaknya? Ah, benar juga. HMM, bagaimana? Yap Tachi Yang Kun tersipu-sipu. Sementara itu Hang Lui Kun Yap Kiong Li lalu mendekati Liu Yang Kun. Pangeran. Bagaimana menurut pendapat pangeran? Satu-satunya ahli waris Bu Eng Sin Yok Ong sekarang tinggal Soe Hu Jin saja. Tampaknya hanya dia yang mampu mengobati penyakit pangeran itu. Tapi, tentu saja Soe Hu Jin tidak mau dan tidak bersedia mengobati penyakit itu kalau, kalau istri pangeran yang bernama Tiao Li Eng itu ikut serta. Mereka saling bermusuhan. Tiba-tiba Liu Yang Kun mengangkat wajahnya. Ditatapnya mata Hang Lui Kun Yap Kiong Li lekat-lekat. Chi Yang Kun. Menurut pendapat Chi Yang Kun, apakah benar dia itu istri ku tanyanya mengagetkan? Tentu saja ucapan itu terasa aneh di telinga Hang Lui Kun Yap Kiong Li, Yap Tai Chi Yang Kun dan Soe Lian Chu. Begitu anehnya sehingga mereka bertiga menjadi kaget dan ternganga keheranan. Dan Liu Yang Kun sendiri ternyata dengan cepat juga menyadari keanehannya itu. Eh, maksudku, maksudku, aku sendiri juga kurang yakin akan hal itu. Begitu sadar dari pingsanku, dia-dia. Telah berada di dekatku. Dan dia pula yang mengatakan bahwa aku adalah suaminya. Terpaksa, terpaksa aku pun menerimanya. Aku beranggapan, masakan seorang gadis cantik seperti dia membohongi aku. Tapi di dalam hati kecilku aku agak, agak kurang yakin akan hal itu. Namun untuk membuktikannya aku tak bisa. Selain ingatanku telah hilang, aku pun tak punya alasan dan bukti untuk menyanggahnya, katanya kemudian dengan terbata-bata. Sambil berkata matanya tak lepas memandang ke arah Soe Lian Chu. Lalu mengapa pangeran menanyakan hal itu kepada kami? Tentu saja kami pun semakin tak bisa menjawab pertanyaan itu. Hang Lui Kun Yap Kiong Li menjawab pula. Bukan begitu, Chi Yang Kun. Maksudku bagaimanakah menurut tanggapan Chi Yang Kun tentang perkawinan itu? Masuk akalkah kalau aku ini kawin dengan Tiaw Li Ing itu? Maksudku, maksudku, kalau aku ini dalam keadaan sehat dan waras, bisakah aku ini kawin dengan wanita itu? Maksudku dengan putri seorang Raja Bajak Laut itu? Hang Lui Kun Yap Kiong Li menghela nafas panjang. Ia tahu pangeran itu membutuhkan pertolongan orang lain untuk menjawab pertanyaan itu. Namun bagaimana dia harus menjawabnya? Semuanya serba mungkin. Dan dia sendiri tak tahu persis lika-liku perjalanan hidup mereka. Ah, sungguh sulit untuk menjawabnya, pangeran. Semuanya itu memang bisa saja terjadi. Tiada yang tidak mungkin di dunia ini. Memang, kalau dipandang sepintas lalu, perkawinan pangeran itu seperti tidak mungkin. Sedikit banyak saya sudah mengerti watak dan pribadi pangeran. Begitu pula dengan watak dan pribadi anak Tung Hai Tiaw itu. Dan kedua watak dan pribadi itu rasa-rasanya sulit dipertemukan. Apalagi pangeran adalah putra Hang Siang, kaisar yang paling terhormat dan berkuasa di negeri kita ini. Sedangkan gadis itu adalah anak seorang Raja Bajak Laut yang menjadi musuh negara, belum habis perkataan Hang Lui Kun Yap Kiong Li, tiba-tiba Liu Yang Kun melompat dan mengguncang lengan jago dari istana itu. Wajah pemuda itu tampak lega dan berseri-seri. Siang Kun, itulah jawaban yang kumaksudkan. Rasa-rasanya hatiku pun berpendapat begitu. Hanya, hanya aku sendiri tak bisa mengatakan. Hang Lui Kun Yap Kiong Li tersenyum, walaupun sebenarnya pundaknya terasa sakit. Selain luka dalam yang dideritanya tadi masih belum sembuh, cengkeraman Liu Yang Kun itu pun memang sangat kuat. Beberapa saat kemudian Hang Lui Kun Yap Kiong Li lalu bertanya, lalu apa yang hendak pangeran lakukan setelah mengetahui jawaban saya itu? Liu Yang Kun terdiam. Tiba-tiba saja pemuda itu sadar kembali. Dengan wajah agak malu-malu ia melirik ke arah So Lian Chu. Chi Yang Kun kalau Nona So memang menghendaki demikian, aku pun takkan membawa Tiawuli Ing pula. Biarlah untuk sementara ia tinggal bersama gurunya. Aku akan menemui dia lagi setelah penyakitku itu hilang, sehingga aku bisa menentukan sikap terhadapnya. Kalau aku dan dia memang benar-benar sudah kawin dan saling mencinta, yah, apa boleh buat, aku tentu akan kembali kepadanya. Tapi sebaliknya, kalau semua ini hanya lelucon dan sandiwara belaka, HMM, aku pun tak mau tinggal diam pula. Aku akan membuat perhitungan dengan mereka. Oh Oh Hang Lui Kun dan Yap Tai Chi Yang Kun berdesah lengga. Kemudian semua pandangan terarah kepada So Lian Chu. Gadis itulah kini yang harus mengambil keputusan. Tadi dia telah mengajukan alasan dan keberatannya. Namun kini ternyata Liu Yang Kun sanggup meninggalkan Te Yauli Ing Nah, nona So, kau sekarang tidak berkeberatan lagi, bukan Yap Tai Chi Yang Kun berkata halus. So Lian Chu tidak bisa mengelak lagi. Selain ia tak punya alasan untuk menolak lagi, sebenarnya hati kecilnya pun merasa tak tega pula melihat penderitaan orang yang dicintainya itu. Maka tiada jawaban lagi yang harus ia berikan, selain mengangguk. Terima kasih, nona So, Liu Yang Kun hampir saja berteriak saking gembiranya. Yap Tai Chi Yang Kun saling pandang dengan kakaknya. Diam-diam mereka tersenyum sambil mengangguk-angguk. Ternyata jalinan kasih sayang dilubuk hati kedua muda mudi itu sedemikian kuatnya sehingga masing-masing seperti saling mendekat dengan sendirinya. Padahal pangeran Liu Yang Kun dalam keadaan hilang ingatan, dan sudah tak ingat lagi bahwa ia pernah mencintai gadis itu. Nah, tewe aku, bagaimana rencanamu sekarang Yap Tai Chi Yang Kun berbisik kepada kakaknya? Kau boleh meneruskan perjalananmu ke kota raja besok pagi? Kau beritahukanlah kepada Hang Siang bahwa pangeran Liu Yang Kun telah kita temukan. Aku sekarang akan mengikuti pangeran Liu Yang Kun kemanapun dia pergi. Kalau begitu, baiklah. Tapi ku harap tewe aku berhati-hati. Jangan sampai pangeran itu terlepas lagi. Hang Lui Kun Yap Kiong Li tersenyum. Jangan khawatir, Himte. Aku akan mempertaruhkan seluruh jiwa dan ragaku untuk menjaga pangeran Liu Yang Kun. Bagaimanapun juga dia harus kembali ke istana. Demikianlah, malam itu juga Soe Lian Chu mengajak Liu Yang Kun untuk berangkat. Karena gadis itu juga tidak tahu di mana ayah dan ibu tirinya berada, maka ia memutuskan untuk pergi ke Chin An saja. Siapa tahu ayah ibunya juga diundang pada pesta perkawinan ketua Tiam Jong Pei itu. Ketika mereka bertiga lewat di tepi hutan di mana Liu Yang Kun dan Nona Soe Lian Chu tadi berjumpa, mereka melihat bekas-bekas pertempuran di sana. Dan tampaknya pertempuran yang terjadi di tempat itu sedemikian hebatnya, sehingga tempat itu seperti habis diamuk oleh kawanan gajah liar. E.M.M., tampaknya baru saja ada pertempuran besar di tempat ini, Yak Kiong Li berkata perlahan. Lalu tambahnya lagi dengan dahi berkerut. Tapi, siapa saja yang telah bertempur itu? Mengapa suara dentang senjata mereka tidak terdengar sama sekali? Soe Lian Chu menoleh sambil mengangkat pundaknya. Entahlah, saya juga tidak tahu. Tadi sore aku memang berada di tempat ini pula, tapi waktu itu aku tak melihat apa-apa. Mungkin pertempuran itu terjadi setelah aku meninggalkan tempat ini. Aku juga tidak tahu pula. Namun aku bisa menduganya tiba-tiba Liu Yang Kun menyelak. Apa? Pangeran mengetahui siapa mereka Yap Kiong Li dan Soe Lian Chu berdesah hampir berbareng. Otomatis keduanya mengawasi Liu Yang Kun dengan nada ingin tahu. Tapi dengan cepat Liu Yang Kun menggoyangkan tangannya. Bukan begitu. Saya tidak mengatakan bahwa saya tahu. Saya hanya mengatakan bahwa saya dapat menduga saja ia menjelaskan. Yap Kiong Li tersenyum. Maaf, HMM, kalau begitu lekaslah pangeran mengatakannya, ujarnya kemudian. Kedatanganku di tempat ini sore tadi, selain untuk menemui Nona Soe Lian Chu juga untuk mengejar hantu kuntilanak yang mengganggu penduduk kota Chiaso. Namun karena datang terlambat, maka aku telah kehilangan jejak kuntilanak itu bersama para pengejarnya. Oleh karena itu aku mempunyai dugaan bahwa tempat ini digunakan sebagai ajang pertempuran oleh kuntilanak itu dengan para pengejarnya. Oh, jadi itukah sebabnya pangeran menuduh aku sebagai kuntilanak Soe Lian Chu berkata geram. Liu Yang Kun menyeringai kikuk. Benar, desahnya kemalu-maluan. Hantu kuntilanak sebaliknya Yap Kiong Li berseru. Heran. Apa itu? Liu Yang Kun memandang jagoan istana yang kini menjadi pengawalnya itu. Ciyang Kun belum mendengarnya? Dengan kening tetap berkerut Yap Kiong Li menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan Nona Soe? Apakah Nona juga belum mendengar cerita tentang hantu itu Liu Yang Kun bertanya pula kepada Soe Lian Chu? Aku pernah mendengarnya. Bahkan tidak cuma di sini. Di kota Lachow dan Sipow pun aku pernah mendengar tentang kuntilanak itu. Kota Lachow dan Sipow adalah kota kecil yang letaknya tidak jauh dari kota Ciyasow itu. Kedua kota kecil itu terletak agak jauh dari jalan utama yang menghubungkan kota Ciyasow dengan Chinan, sehingga jarang sekali disinggai para pelancong maupun pedagang. Maka sungguh mengherankan sekali kalau gadis itu sampai di sana. Apa saja yang Nona dengar tentang hantu itu Liu Yang Kun mendesak. Soe Lian Chu mengangkat wajahnya. Matanya yang bening itu menatap Liu Yang Kun sebentar. Setelah itu Seraya melangkahkan kakinya. Ia menjawab, cukup banyak. Tapi sebaiknya kita meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Hutan ini cuma beberapa ali saja dari kota Ciyasow. Kau tidak akan jadi berangkat kalau istrimu menyusul kemari. Ah Liu Yang Kun berdesah kecut. Mukanya merah padam. Hang Lui Kun Yap Kiong Li tersenyum di dalam hati. Diam-diam ia merasa geli, namun juga bercampur dengan perasaan prihatin pula menyaksikan jalan percintaan mereka. HMM, sungguh mengherankan. Bagaimana sebenarnya hubungan kasih mereka itu? Demikian di dekat hati mereka, tapi juga demikian jauh rasanya jarak mereka. Aneh benar tanda seru. Jaguan dari istana itu bergumam di dalam hati. Lalu tangannya menggandeng Liu Yang Kun dan membawanya melangkah mengikuti Soh Lian Chu. Demikianlah mereka lalu bergegas meninggalkan hutan kecil itu. Mereka berjalan cepat melewati jalan utama yang menuju ke arah kota Chin'an. Mereka melangkah tanpa berbicara sama sekali, seolah-olah mereka itu memang berjalan sendiri-sendiri. Sementara itu di penginapan Tiawuli Ing tidur pula sampai pagi. Permainan cinta yang menggelora sehari penuh bersama Liu Yang Kun itu membuatnya lemah dan lelah luar biasa. Ia baru bangun ketika gurunya yang buta itu mengetuk pintu kamarnya. Tapi betapa kagetnya dia ketika Liu Yang Kun tak ada di sampingnya. Dan hatinya semakin menjadi kaget pula begitu menyadari dirinya juga belum berpakaian sama sekali. Apalagi ketika dilihatnya pembaringan itu masih kusut dan berantakan seperti kemarin malam. Aku, aku telah tertidur malam tadi. Dan, dan dia. Belum kembali dari melihat keributan itu. Oh dia menjerit di dalam hati. Bergegas Tiawuli Ing mengenakan pakaiannya. Kemudian dia membuka pintu dan melompat keluar. Suhu, dia, dia pergi serunya serak. Matanya yang merah hampir menangis itu menatap ke sana kemari dengan liarnya. Tentu saja Lo Sin Ong menjadi bingung dan kaget. Tak tahu apa yang dimaksudkan Tiawuli Ing pergi? Siapa yang pergi? Suamimu. Benar. Suamiku, dia, dia telah pergi tadi malam. Sekarang belum juga kembali, Tiawuli Ing menjawab gugup. Dan kini air matanya benar-benar telah menggenangi pelupuk matanya. Oh 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 orang tua itu tersentak dan buru-buru menarik tangan Tiawuli Ing ke dalam kamar kembali. Mengapa? Bagaimana itu bisa terjadi desaknya sambil menutup pintu kamar? Sekejap wajah yang cantik itu menjadi merah. Tapi di lain saat wajah itu kembali tegang dan ketakutan pula. Dengan suara gugup dan terputus-putus gadis itu lalu bercerita tentang kejadian malam tadi. Kecuali tentu saja mengenai permainan cintanya yang bergelora itu. HMM aku memang mendengar pula suara ribut tentang kuntilanak itu. Tapi aku tetap tinggal di dalam kamar. Jadi, anak itu keluar dan belum kembali lagi? Mengapa kau sampai pulas begitu kakek buta itu akhirnya berkata dengan suara agak menyesal. Sekali lagi wajah Tiawuli Ing menjadi merah. Ia tak bisa menjawab pertanyaan orang tua itu. Hanya air matanya saja yang mulai turun membasai pipinya. Kalau begitu bersiaplah. Kak Ita cari pemuda itu. Ba baik, suhu. Tanda petik. Demikianlah, sambil mendengarkan cerita orang tentang keributan yang terjadi tadi malam, mereka mencari Liu Yang Kun. Mereka membaurkan diri di antara orang-orang yang bergerombol di jalan, di warung-warung, yang semuanya rata-rata selalu membicarakan keributan yang dibuat oleh hantu kuntilanak itu. Dan semakin banyak mereka mendengar serta mengetahui kejadian itu, mereka justru semakin menyesal malah. Mereka sungguh tak mengira kalau keributan itu ternyata sedemikian hebatnya. Keduanya benar-benar menyesal tak ikut keluar melihatnya. Begitu dasyat pertempuran yang terjadi di pinggir hutan itu, sehingga pohon-pohon besar bertumbangan. Dan hantu kuntilanak itu sedemikian saktinya, sehingga belasan pasukan keamanan itu terbang berhamburan terkena angin pukulannya. Bahkan Untai Jin yang berkepandayan tinggi itu pun ikut terluka parah pula diterjam hantu wanita itu, seorang pemilik warung bercerita kepada para pembelinya. Tiawuli Ing dan gurunya sedikit mendongkol juga mendengar kisah yang berlebih-lebihan itu. Diam-diam mereka pergi meninggalkan warung kecil itu. Namun sebelum pergi mereka masih sempat mendengar pula pembicaraan di dalam warung itu. Ajui! Apakah tadi malam kau juga berada di pinggir hutan itu? Anu, anu, tidak. Tidak. Aku hanya, hanya diberitahu oleh keponakanku. Bukankah keponakanku menjadi pengawal Untai Jin? Ah, ajui, yang benar saja. Pengawal atau pelayan? Hehehe. Dan warung itu kemudian dipenuhi oleh gelak tertawa para pengunjungnya. Ada-ada saja orang itu. Tapi untuk membuktikan ucapan mereka, marilah kita pergi ke hutan itu, sambil berjalan losinong bergumam. Marilah, suhu. Walaupun keadaannya tidak seperti yang diceritakan oleh pemilik warung itu, namun bekas-bekasnya memang tampak. Bahwa tempat itu baru saja dipergunakan sebagai ajang pertempuran yang didasyat. Dan Tiaw Li'ing lalu meneliti tempat itu dengan seksama seakan-akan ia ingin menemukan jejak Liu Yangkun di sana. Tapi sampai pegatia berdiri dan berjongkok, tetap saja ia tak bisa menemukan tanda-tanda bahwa Liu Yangkun pernah ada di tempat itu. Li'ing, mengapa kau cuma mondar-mandir saja tanpa bicara? Apa saja yang kau lihat di tempat ini? Apakah kau dapat menemukan jejak-jejak suamimu losinong bertanya tak sabar? Tidak, suhu. Aku tidak bisa menemukan jejaknya di sini. Tempat ini memang rusak dan berantakan namun aku tak bisa menemukan senjata, sobekan kain ataupun bekas-bekas mayat di tempat ini. Kalau begitu marilah kita kembali ke kota lagi. Tapi, tunggu dulu. Ada apa? Suhu Tiaw Li'ing berseru kaget melihat gurunya itu tiba-tiba berdiri tegang. Kepalanya yang berambut putih itu miring ke kanan, seakan-akan sedang mendengarkan sesuatu. Aku mendengar suara barisan itu lagi orang tua itu menjawab singkat. Oh? Barisan prajurit kerajaan itu? Mengapa mereka lewat di tempat seperti ini? Bagaimana dengan pedati-pedati mereka? Diamlah. Biarlah. Ah, ternyata mereka lewat di sana Losinong tiba-tiba menuding ke arah kota. Hih, benar. Sekarang aku mendengarnya pula. Oh, kalau begitu pasukan itu lewat di jalan yang mengelilingi tembok kota itu. Apa yang hendak kita lakukan, Suhu? Marilah kita melihatnya. Siapa tahu suamimu ada di sana teibatiba wajah Tiaw Li'ing menjadi pucat. Maksud Suhu, dia telah dibawa oleh panglima kerajaan itu serunya khawatir. Losinong tidak menjawab. Tapi dengan cepat tangannya menarik lengan Tiaw Li'ing dan mengajaknya melihat barisan itu. Li'ing, meskipun aku tidak belajar ilmu meramal seperti halnya Toat Beng Jin tapi perasaanku mengatakan bahwa keberangkatan pasukan kerajaan itu ada hubungannya dengan suamimu. Sambil berlari ia berkata kepada gadis itu. Suhu, mungkin benar juga dugaanmu. Aku tak melihat Hang Lui Kun Yap Kiong Li di antara pasukan itu. Tentu ada apa-apa dengan jagoan dari istana itu. Mungkin dia memang berada bersama-sama dengan Li'u Yang Kun. Keduanya sengaja berjalan lebih dulu agar tidak terlalu menyolok mata. Sehabis memperhatikan barisan itu dari tempat yang tersembunyi, Tiaw Li'ing mengutarakan pendapatnya. Bagus. Aku pun berpikir demikian pula. Nah, Li'ing kalau. Begitu marilah kita mengejarnya. Jalan manakah menurut pendapatmu yang telah dipilih oleh Hang Lui Kun Yap Kiong Li? Jalan ini menuju ke jalan utama yang menghubungkan kota Chiaso dengan kota Chin'an. Agaknya Hang Lui Kun dan Li'u Yang Kun menuju ke kota itu pula. Bagus. Marilah kita berangkat demikianlah, dengan hanya mengandalkan dugaan mereka saja. Loh Sinong bersama Tiaw Li'ing lalu menuju ke kota Chin'an. Mereka tidak tahu persis apakah Li'u Yang Kun benar-benar pergi ke kota Chin'an atau tidak. Bahkan mereka juga tidak tahu dengan pasti pula, apakah Li'u Yang Kun pergi bersama Hang Lui Kun atau tidak. Loh Sinong hanya mengandalkan pada ketajaman perasaannya saja. Ketajaman perasaan seorang bekas ketua Im Yang Kau yang terkenal dengan ilmu Lin Chu Isui Hoat itu. Sementara itu Soe Lian Chu bersama Li'u Yang Kun dan Yap Kiong Li telah berada di sebuah kota kecil La Ying. Sebuah kota persinggahan yang cukup ramai karena terletak di persimpangan jalan antara Chiaso ke Chin'an dan Tungsan ke Tian Sin. Banyak para pedagang dan orang-orang berpergian yang lewat dan kemudian singgah di kota itu. Selain di kota itu tersedia berbagai macam sarana bagi pengembara yang ingin singgah dan beristirahat sebentar di tempat itu, di kota itu pun tersedia pula segala macam hiburan murah yang dapat mereka nikmati selama mereka berada di sana. Bahkan warung-warung arak dan tempat-tempat judi kecil pun ada pula di kota itu. Kita beristirahat dulu di kota ini. Ada sebuah urusan yang hendakku selesaikan di sini. Silahkan Yap Chi Yang Kun mencari tempat beristirahat bersama pangeran. Aku akan menggabungkan diri lagi nanti malam. Begitu memasuki kota itu Soe Lian Chu berkata kepada Yap Kiong Li. Tentu saja pendekar dari istana itu terkejut. Bahkan Liu Yang Kun yang selama perjalanan itu tak berani mengganggu atau mengajak berbicara dengan gadis itu pun tampak pucat wajahnya. Nona Soe Yap Kiong Li berdesah bingung. Ini, ini, oh, lalu bagaimana dengan Liu Yang Kun berseru gugup. Dengan nada tengah dah Soe Lian Chu memandang Yap Kiong Li dan Liu Yang Kun. Wajah yang amat cantik itu tampak keras dan dingin. Jangan khawatir, pangeran. Aku takkan melarikan diri. Percayalah. Aku takkan menjilat ludahku sendiri. Silahkan saja memberi tanda di mana pangeran menginap. Aku tentu datang. Tolong pesankan sekalian sebuah kamar untuk aku nanti. Oh, lalu, kapan kita melanjutkan perjalanan kita lagi dengan agak tersipu-sipu Liu Yang Kun bertanya. Besok pagi. Nah, maafkan aku permisi dulu Soe Lian. Chu menjawab singkat, lalu menyelinap pergi di antara lalu lintas di jalan itu. Oh, 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 oh. Liu Yang Kun menghala nafas panjang. Tiba-tiba tubuhnya terasa lemas. Rasa-rasanya ada sesuatu yang hilang di dalam dadanya. Beberapa saat lamanya pemuda itu seperti orang bingung di tempatnya. Matanya menatap kosong ke depan arah mana Soe Lian Chu tadi menghilang. Dan tentu saja semuanya itu tak lepas dari perhatian Yap Kiong Li. Pangeran, sapanya hati-hati. Biarlah. Marilah kita mencari penginapan dahulu. Kita turuti saja kemauan nona Soe itu. Liu Yang Kun tersentak kaget. Oh, tapi-tapi. Dia, sambil menggandeng lengan Liu Yang Kun dan mencari penginapan, Yap Kiong Li mencoba menyelami lagi keadaan pemuda itu. Pangeran, benarkah pangeran tidak ingat lagi akan hubungan pangeran dengan gadis itu? Sekali lagi Liu Yang Kun tersentak kaget, sehingga ia menghentikan langkahnya. Namun dengan cepat Yap Kiong Li menarik lengannya dan mengajaknya berjalan lagi. Maaf, pangeran. Tapi ku rasa sikap gadis itu adalah akibat dari semua itu. Itulah sebabnya saya bertanya kepada pangeran. Yap Kiong Li menerangkan. Liu Yang Kun menghala napas panjang. Kemudian sambil menatap wajah dan memegang lengan jagoan istana itu erat-erat pemuda itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak berbohong, Ciyang Kun. Aku sama sekali tidak mengenalnya lagi. Oh, tolonglah, Ciyang Kun. Apakah sebenarnya yang pernah terjadi antara aku dan dia? Yap Kiong Li balas menatap Matt Liu Yang Kun. Melihat sinar kejujuran dan kesungguhan di dalam pandangan pemuda itu ia mengangguk. Baiklah, pangeran. Aku akan bercerita. Tetapi tentu saja sejauh yang aku ketahui selama ini, katanya kemudian dengan suara rendah. Lalu berceritalah Yap Kiong Li tentang hubungan pangeran Liu Yang Kun dengan putri pendekar besar Soe Tian Hai itu. Diceritakannya juga tentang hubungan mereka yang kurang begitu lancar, akibat kesalahpahaman demi kesalahpahaman, serta akibat kekerasan hati mereka masing-masing, sehingga percintaan mereka menjadi kacau dan tersendat-sendat. Padahal masing-masing sangat mencintai satu sama lain. Kemudian Yap Kiong Li bercerita pula tentang latar belakang dan keadaan keluarga Soe sewaktu gadis itu masih kecil. Bagaimana keadaan Soe Lian Chu setelah ibu dan kedua kakeknya dibunuh orang? Dan bagaimana pula keadaan Soe Lian Chu setelah ayahnya menjadi gila dan hilang ingatan karena ulasi pembunuh itu? Jadi sejak kecil gadis itu selalu menderita. Bahkan setelah menjelang doa sapu lengannya putus di babat orang. Maka ketika bertemu dengan pangeran, gadis itu langsung merasa cocok, karena pangeran pun mempunyai riwayat hidup yang hampir sama dengan dia. Hampir sama dengan dia? Liu Yang Kun mengerutkan dahinya. Bukankah Chi Yang Kun mengatakan bahwa aku adalah Putra Hang Siang? Mengapa? Sekarang Chi Yang Kun mengatakan bahwa riwayat hidupku hampir sama dengan dia? Yap Kiong Li menundukkan kepalanya. Hatinya sedikit menyesal karena terlanjur mengatakan rahasia kerajaan itu. Tapi apa boleh buat? Nasi telah menjadi bubur, ia sudah terlanjur mengatakannya. Dan ia sudah tak bisa mengelak lagi. Oleh karena itu ia terpaksa menceritakannya bagaimana pangeran itu dipelihara oleh ayah angkatnya, seorang bangsawan Chin, yang menjadi musuh ayahnya sendiri. Ketika seluruh keluarga bangsawan Chin itu dibunuh orang, maka Liu Yang Kun juga hidup terlunta-lunta pula seperti halnya Soh Lian Chu. Oh, kiranya begitu, Liu Yang Kun berdesah. Kalau demikian sungguh patut dikasihani gadis itu. Aku benar-benar tak menyangka kalau aku dan dia pernah menjalin persahabatan yang amat dalam. Itulah agaknya yang menyebabkan hatiku selalu bergetar bila menatapnya. HMM. Ternyata aku tidak kehilangan hati dan perasaanku seperti halnya aku kehilangan semua ingatanku. Demikianlah, kedua orang itu lalu berbelok ketika melihat sebuah rumah penginapan di pinggir jalan. Memang cuma itulah rumah penginapan yang ada di jalan itu. Kota Lai Yien hanya memiliki dua buah rumah penginapan. Rumah penginapan yang lain ada di dekat pasar, agak jauh dari tempat itu. Mereka memesan dua buah kamar. Satu kamar untuk mereka, dan satu kamar lagi untuk So Lian Chu nanti. Sebelum masuk mereka memberi pesan kepada pengurus penginapan, bahwa mereka sedang menunggu seorang gadis yang buntung lengan kirinya. Mereka meminta agar gadis itu segera dibawa masuk bila datang. Mungkin temanku itu datang agak malam, Liu Yangkun menerangkan. Baik, si Aoya, cuan muda pengurus penginapan itu menyahut sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Hari masih siang. Matahari baru saja lewat di atas kepala. Oleh karena itu Liu Yangkun dan Yap Kiong Li keluar lagi untuk mencari makan. Baru malam nanti dia kembali. Sungguh lama benar. Kemana kah dia sebenarnya? Dan apa, apa saja yang diurusnya itu sambil melangkah Liu Yangkun bergumam perlahan seperti kepada dirinya sendiri. Siapakah yang pangeran maksudkan? Yap Kiong Li menegaskan. Nona So Liu Yangkun menjawab tersipu-sipu. O-o-o-o Yap Kiong Li mengangguk-angguk. Entahlah. Tanda petik. Mereka masuk ke sebuah warung arak. Sebuah warung sederhana yang menyediakan belasan meja kursi untuk minum arak. Liu Yangkun dan Yap Kiong Li masuk ke tempat itu karena mereka melihat warung itu juga melayani tamunya dengan berbagai macam masakan pula. Wah, tampaknya kita tidak mendapatkan tempat duduk lagi, Chi Yangkun. Semua meja telah penuh tamu. Tanda petik. SSSSST Yap Kiong Li berdesis sambil memberi tanda kepada Liu Yangkun. Jangan memanggil dengan sebutan Chi Yangkun di tempat umum. Lebih baik pangeran memanggilku Yap Tewi Aku saja. Liu Yangkun berpaling, lalu tersenyum. Baiklah, Yap Tewi Aku. Tapi ku harap kau juga jangan memanggil aku dengan sebutan pangeran. Cukup Liu Sute atau... Tanda petik. Baiklah, pangeran. Aku juga akan memanggilmu Sute saja, Yap Kiong Li berbisik perlahan. Sementara itu pelayan warung arak itu tampak mendatangi mereka. Wah, maaf, maaf. Warung kami memang selalu penuh setiap waktu makan siang tiba. Tapi kami masih bisa menyediakan kursi apabila Jiwi mau duduk di ruang dalam. Pelayan itu berkata ramah. Liu Yangkun memandang Yap Kiong Li. Bagaimana, Tewi Aku? Kita duduk di dalam? Terserah Sute di luar dan di dalam sama saja bagiku. Baiklah. Biarlah kami duduk di dalam. Akhirnya Liu Yangkun berkata kepada pelayan itu. Silahkan, Tuan, silahkan pelayan itu mempersilahkan mereka dengan suka cita. Mereka berjalan melewati tamu-tamu yang duduk memenuhi meja makan itu. Beberapa orang tamu tampak mengawasi mereka. Lewat pintu ini, Tuan, pelayan itu mendahului mereka dan masuk melalui pintu samping. Mereka sampai di bangunan samping yang menghadap ke arah kebun. Di sana terdapat beberapa buah meja pula. Malah satu di antaranya telah ada yang memakainya, yaitu seorang kakek tua berpakaian sederhana. Jubahnya yang terbuat dari kain kasar berwarna kuning itu sudah kelihatan lusuh. Dan kakek tua itu asik bermain catur sendirian. Di depannya tersedia sebuah guci arak beserta cawannya, sementara di samping kursinya terletak sebatang tongkat kecil untuk membantu dia waktu berjalan. Liu Yangkun mengangguk hormat ketika kami lewati orang tua itu. Begitu pula halnya dengan Yap Kiong Li. Siapakah dia? Tamu atau penghuni rumah itu sendiri Yap Kiong Li berbisik kepada pelayan yang mengantar mereka itu. Pelayan itu melirik sebentar, kemudian tersenyum. Tamu juga, Tuan. Sejak tiga hari yang lalu dia berada di warung kami. Dia menyewa kamar kami di belakang. Tampaknya dia sedang menunggu keluarganya. O-oh-oh-oh Yap Kiong Li dan Liu Yangkun mengangguk-anggukan kepalanya. Eh-hm, apakah Jiwi ingin memesan makanan juga pelayan itu? Akhirnya bertanya. Ya, selain kami Minta Arak yang enak kami pun Minta Kasediakan pula masakan yang paling nikmat di warung ini. Bisa dengan cepat Yap Kiong Li menyaut. Bibirnya tersenyum dan matanya melirik ke arah Liu Yangkun. Tentu, tentu. Masakan kami sudah terkenal di kota ini, Tuan. Apakah Tuan ingin masakan udang, kepiting atau ular laut? Ular laut Liu Yangkun berseru hampir berbareng dengan Yap Kiong Li. Ya, ular laut. Ular laut dari jenis pemakan penyu putih yang banyak terdapat di Laut Kuning. Tepatnya di Teluk Lai Chow. Ular itu enak sekali dimasak dengan arak wangi dari Hang Chow. Selain rasanya agak manis serta nikmat luar biasa, khasiatnya juga hebat. Tidak ada terkira pelayan itu memuji masakannya setinggi langit. Yap Kiong Li dan Liu Yangkun tak bisa menahan senyum mereka. Dengan saling mengangguk dan mengeditkan matu mereka, mereka sepakat untuk mencoba daging ular yang dipuji setengah mati itu. Kau sungguh pandai menawarkan masakanmu. Cobalah kau berikan kepada kami masakanmu itu. Kami ingin mencicipinya, Yap Kiong Li berkata. Benar, Tuan. Chow akan menyesal nanti. Percayalah. Bergegas pelayan itu kembali ke depan untuk melayani pesanan itu. Sedangkan Liu Yangkun dan Yap Kiong Li lalu menarik kursi dan duduk menghadap ke arah kebun. Sekilas mereka melirik ke meja yang dipakai oleh orang tua tadi. Namun betapa terkejutnya mereka ketika meja itu telah kosong. Orang tua berjubah kuning sederhana itu telah tiada lagi di tempat itu. Bahkan papan caturnya tadi juga sudah tiada pula di sana. Liu Yangkun memandang Yap Kiong Li. Kemanakah dia tadi? Masakan dia bisa menghilang begitu saja tanpa kita ketahui gerakannya pemuda itu berdesah keheranan. Entahlah, saya juga tidak tahu. Padahal dia begitu dekatnya dengan kita, Yap Kiong Li berbisik pula dengan suara tak percaya. Diam-diam berdesir juga hatinya. Hah? Tiba-tiba mereka terperanjat. Seperti tahu saja kalau dirinya sedang dipercakapkan, orang tua itu tiba-tiba keluar dari kamarnya yang tadi ditunjuk oleh pelayan. Dengan langkah tertatih-tatih orang tua itu berdiri di depan pintu dengan bantuan tongkatnya. Heran. Mengapa sampai sekarang bocah itu belum juga datang terdengar desahnya yang berat dan agak serak. Liu Yangkun dan Yap Kiong Li terpaku diam seperti patung di tempat masing-masing. Dan mereka berdua segera membuang muka ketika orang tua itu tiba-tiba menatap ke arah mereka. Mereka berdua benar-benar seperti tukang intip yang takut ketahuan oleh orang yang mereka intip. Sungguh sangat menggelikan. Gila. Kenapa kita menjadi salah tingkah begini akhirnya Liu Yangkun berdesis perlahan tatkala orang tua itu sudah masuk ke kamarnya kembali. Yap Kiong Li menghela nafas dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Bukan main serunya perlahan pula. Hah? Apanya yang bukan main? Wibawa orang tua itu. Wibawa orang tua itu benar-benar besar sekali, sehingga orang seperti kita pun masih bisa tercengkam olehnya. Bukan main. Saya berani bertaruh, orang tua itu tentu memiliki kesaktian yang maha hebat. Yap Kiong Li berdercak kagum. Liu Yangkun tertegun. Tiba-tiba kesadarannya seperti terbangun pula mendengar ucapan Yap Kiong Li itu. Benar, pikirnya. Aku memiliki bueng hawe eteng yang boleh dikatakan sudah mencapai ketingkat yang paling tinggi. Namun demikian ternyata aku tetap tidak bisa menangkap gerakannya. Hem, kalau begitu ginkangnya rasa-rasanya masih lebih tinggi daripada ginkangku. Bukan main. Demikianlah, karena mereka selalu memikirkan kejadian itu, maka lidah mereka tidak bisa menikmati kelezatan masakan ular laut itu. Bahkan kemudian mereka seperti menjadi tergesa-gesa untuk meninggalkan tempat tersebut. Bagaimana, Tuan? Lezat sekali, bukan sambil tetap memuji masakan warungnya itu pelayan tadi mengantar mereka sampai ke pintu. Dengan senyum kecut Liu Yangkun dan Yap Kiong Li terpaksa menganggukkan kepalanya. Mereka lalu bergegas menuju ke jalan raya. Terima kasih telah menonton!